85% materi yang ada di alam semesta menghilang dan ilmuwan gila-gilaan mencarinya Mereka membangun fasilitas-fasilitas eksperimen di luar nalar Dari teknologi super canggih untuk melihat sinyal jutaan tahun cahaya sampai yang jauh ditanam di dalam perut bumi Materi yang hilang ini sangat aneh Ilmuwan mengatakan bahwa miliaran dari materi ini menembus tubuh kita setiap detik tanpa kita sadari Tetapi sampai saat ini kita belum bisa berhasil meneteksinya Keberadaan materi ini sangat penting dan saat ini menjadi salah satu masalah paling besar pada bidang fisika, astronomi, dan kosmologi Materi ini dinamakan materi gelap Salah satu detektor terbaik dan paling akurat untuk mendeteksi materi gelap secara langsung adalah Lux Geppelin Dark Matter Experiment Dan pada tanggal 28 Juli 2023 dia mengumumkan hasil pertamanya Jadi apakah akhirnya kita menemukan materi gelap? Alam semesta penuh dengan misteri Kita bisa mencari tahu bersama-sama misteri-misteri alam semesta Tetapi untuk melakukan itu semestamu memerlukan dukungan kamu Kamu bisa mendukung kami dengan cara yang mudah Seperti like, share, komen, atau subscribe Kamu juga bisa berbuat lebih dengan cara menjadi Youtube Membership Atau membeli kos keren semestamu Pada abad ke-19, ilmuwan menemukan fenomena yang unik Begini, jika kita memiliki sebuah tabung kaca Lalu kita mengeluarkan sebagian besar udara di dalamnya Kemudian kita berikan tegangan yang sangat besar Ada sesuatu di dalam tabung ini yang menyala Kita menyebutnya sinar katoda Ilmuwan kemudian bertanya-tanya Sinar apa itu sebenarnya? Sebagian ilmuwan mengatakan bahwa itu hanyalah cahaya Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa itu adalah partikel Untuk mencari tahu apa sebenarnya sinar katoda J.J. Thompson melakukan eksperimennya Eksperimen dilakukan dengan tabung katoda Tapi J.J. Thompson juga menggunakan medan listrik Dia menemukan bahwa sinar katoda ini dipengaruhi oleh medan listrik Jadi pastilah bahwa sinar ini adalah partikel Karena cahaya tidak dipengaruhi oleh medan listrik Dia juga menemukan bahwa partikelnya bermuatan negatif Karena selalu mendekat ke medan yang bermuatan positif Dengan menggunakan kekuatan medan listrik yang berbeda Dia menemukan bahwa partikel ini 1800 kali lebih ringan daripada atom hidrogen Dia juga mengatakan bahwa partikel ini berasal dari atom Hal ini menarik Karena sebelumnya Dalton mengatakan bahwa atom adalah struktur terkecil Dan tidak dapat dibagi lagi Setelah itu J.J. Thompson mengusulkan bahwa atom Masih terdiri dari partikel yang lebih kecil Partikel bermuatan negatif yang dia temukan Berada pada permukaan sebuah partikel lebih besar Yang bermuatan positif Penemuan partikel bermuatan negatif yang sangat ringan ini Dia umumkan pada saat memberikan kuliah di Royal Society Pada tahun 1897 J.J. Thompson menemukan partikel dasar pertama Yang sekarang dikenal sebagai elektron Untuk membuktikan teori milik Thompson Rutherford melakukan eksperimen dengan cara Menembakkan partikel alpha ke selembar platmas Jika Thompson benar Sebagian besar partikel alpha Akan melewati platmas tersebut Tapi ternyata tidak Ada sebagian yang tidak bisa diabaikan Dari partikel alpha yang terpental kembali Rutherford kemudian menyimpulkan bahwa atom Seharusnya terdiri dari hinti atom yang bermuatan positif Dan elektron yang mengelilingi hinti tersebut Rutherford juga orang yang menemukan partikel bermuatan positif tersebut Yang sekarang dikenal sebagai proton Tetapi dari eksperimen yang berbeda Tapi ada masalah Untuk beberapa isotop yaitu atom yang memiliki jumlah proton yang sama Tapi jumlah neutron yang berbeda Atom-atom memiliki masa yang berbeda Jadi harusnya ada partikel lain di dalam atom yang tidak bermuatan Yang menyebabkan isotop memiliki masa yang berbeda James Sedwick murid dari Rutherford Kemudian melakukan eksperimen Dengan cara menembakkan partikel alpha ke berylium Dan juga melakukan pengukuran masa isotop Dia kemudian menemukan bahwa inti atom Juga terdiri dari partikel tidak bermuatan Yang sekarang disebut dengan neutron Perkembangan teori atom masih berlanjut Tapi intinya masih sama dengan yang diusulkan oleh Rutherford Atom terdiri dari inti yang disusun oleh partikel proton dan neutron Dan elektron yang berada di sekitar inti tersebut Yang membedakan adalah bagaimana perilaku mereka Bidang ini kemudian menjadi bidang fisika atom Dan berpisah dengan bidang fisika partikel Sekarang kita lebih tertarik ke bidang fisika partikel Kamu ingat? Thomson menggunakan alat yang dinamakan tabung katoda Alat itu memiliki prinsip yang mirip Dengan alat yang sekarang kita namakan akselerator partikel Alat ini digunakan untuk mempercepat partikel Dengan tujuan untuk memberikannya energi kinetik Fisikawan kemudian menggunakan partikel akselerator Untuk menabrakkan proton Mereka menemukan ratusan partikel baru Partikel yang kecil tetapi bukan atom Ketika fisikawan kebingungan Kenapa ada banyak sekali partikel Sipan Weinberg mengusulkan Mungkin saja beberapa partikel Terhubung satu sama lain dengan simetri Pada papernya yang berjudul Model of Leptones Ia berhasil menggabungkan antara gaya elektromagnetif Dan gaya lemak Ilmuwan lain kemudian mengikutinya Dan didapatlah simetri SU-3, SU-2, U-1 Yaitu simetri untuk model standar dari partikel dasar Ratusan partikel yang ditemukan ternyata disusun dari kuat Sekarang kita mengenalnya dengan Barion dan Meson Partikel pertama pada model standar yang ditemukan adalah elektron oleh Thomson Partikel dasar kedua ditemukan pada 1923 Ketika Einstein mencoba menyelesaikan masalah pada efek fotolistrik Dia menyelesaikannya dengan mengusulkan bahwa cahaya Terdiri dari paket-paket energi yang disebut foton Semenjak itu Partikel-partikel baru terus ditemukan Dan partikel terakhir yang ditemukan adalah Higgs boson Pada tahun 2012 Jadi dalam kurun waktu 115 tahun Kita akhirnya menyelesaikan Teori paling sukses dalam sejarah fisika Yaitu model standar dari partikel dasar Model standar terdiri dari 17 partikel dasar Dan semua hal yang kita ketahui Bisa dilihat disana Semua materi Semua interaksi Semua hal yang mungkin terjadi di alam semesta Semuanya ada disana Salah sederhananya adalah partikel elektron Yang ada pada atom Ap kuat dan don kuat Yang menyusun proton dan neutron Ada dua tipe partikel pada model standar Yang sebelah kiri yang kita sebut fermion Adalah partikel yang kita amati sebagai materi Dan yang sebelah kanan yang kita sebut boson Adalah partikel yang bertanggung jawab Membawa gaya Sedangkan Medan Higgs bertanggung jawab Untuk memberikan masa Ke hampir seluruh partikel di model standar Partikel-partikel fermion Bisa berinteraksi satu sama lain Menggunakan perantara partikel boson Tanpanya interaksi tidak dapat terjadi Kumpulan partikel seperti elektron dan kuat Dapat berinteraksi satu sama lain Menggunakan partikel pembawa gaya Poton Kita menyebutnya Gaya elektromagnetik Khusus untuk kuat Mereka dapat berinteraksi satu sama lain Menggunakan partikel pembawa gaya Yang disebut gluon Selain kuat Tidak dapat berinteraksi menggunakan gluon Yang ini Kita menyebutnya Gaya kuat Seluruh partikel pada model standar Dapat berinteraksi satu sama lain Menggunakan partikel pembawa gaya Vektor boson Kita menyebutnya Gaya lemah Partikel satu dengan partikel yang lain Dapat berinteraksi menggunakan lebih dari satu pembawa gaya Misalnya, kuat dan elektron dapat berinteraksi melalui gaya lemah dan gaya elektromagnetik Gaya yang lebih kuat akan lebih sering terjadi Jadi dalam kasus ini, interaksi gaya elektromagnetik akan lebih sering terjadi daripada interaksi gaya lemah Partikel seperti neutrino hanya bisa berinteraksi melalui partikel vektor boson atau gaya lemah Tidak dapat berinteraksi melalui gaya elektromagnetik atau gaya kuat Jadi pada dasarnya, semua fermion bisa berinteraksi satu sama lain Karena semuanya bisa berinteraksi dengan vektor boson Ilmuwan sadar bahwa ada satu lagi gaya yang belum ada pada model standar Kamu bisa menepaknya? Ya, gaya itu adalah gaya gravitasi Pengetahuan kita tentang gravitasi didapatkan dari teori relatifitas umum Teori relatifitas umum adalah teori klasik Sedangkan model standar adalah teori kuantum Sampai sekarang, kita belum berhasil mengkuantumkan teori gravitasi Jadi kita belum memiliki teori gravitasi untuk partikel-partikel dasar Kita kembali lagi ke model standar Semua partikel yang ada pada model standar memiliki kesamaan Mereka semuanya ditemukan menggunakan detektor yang ada di bumi Jadi ketika pesekuan partikel sibuk mencari partikel model standar di bumi Astronomer menemukan bahwa di luar angkasa yang jauh Kebanyak menghilang atau tidak bisa diamati Pengamatan pertama tentang fenomena ini dilakukan oleh Kaptein pada tahun 1922 Ketika dia meneliti tentang gerakan bintang di galaksi Mima Sakti Setelah itu banyak penelitian yang membuktikan tentang keberadaan materi gelap Dan pada tahun 1980, mayoritas astronom percaya bahwa materi gelap ini beneran ada Mereka menghitung pengaruhnya dan ternyata 68% materi yang ada di seluruh alam semesta tidak bisa dilihat 68% ini adalah density atau kerabatan bukan jumlah dari seluruh materi gelap Coba pikirkan apa yang terjadi jika sebenarnya di alam semesta ini ada partikel lain selain yang ada pada model standar Partikel yang tidak bisa dilihat Itulah yang kita sebut sebagai materi gelap Materi gelap adalah kumpulan partikel selain partikel yang ada pada model standar Dan mereka tidak berinteraksi melalui partikel pembawa gaya yang sudah ada Atau bisa saja melalui partikel yang sudah ada Namun memiliki probabilitas yang sangat kecil Sehingga interaksinya sangat jarang terjadi Jadi coba kita pikirkan kemungkinan dari materi gelap ini Pertama tidak mungkin materi ini bisa berinteraksi dengan gaya elektromagnetik Karena jika iya kita bisa melihatnya menggunakan teleskop Akibatnya juga partikel ini tidak memiliki muatan listrik Kedua tidak mungkin materi ini bisa berinteraksi melalui gaya kuat Karena jika bisa kita bisa melihatnya berinteraksi dengan sinar kosmik yang terbuat dari proton Jadi seharusnya partikel ini berinteraksi dengan gaya lemah Atau gaya lain yang lebih lemah yang belum pernah kita temukan Tapi sampai sekarang kita belum pernah menemukan gaya lain selain keempat gaya fundamental Jadi kemungkinan besar dia akan berinteraksi dengan gaya lemah Satu-satunya bukti nyata dari materi gelap ini Dia berinteraksi melalui gaya gravitasi Tapi sampai sekarang kita belum memiliki teori gravitasi untuk partikel dasar Jadi kita lewati dulu untuk kemungkinan ini Jika materi gelap bisa berinteraksi dengan gaya lemah Kita masih memiliki kesempatan untuk menemukannya Tetapi jika satu-satunya gaya yang bisa berinteraksi dengan materi gelap Adalah gaya gravitasi Kita mungkin tidak akan pernah menemukannya Selamanya Dan itu akan menjadi masalah yang sangat besar Semua bukti keberadaan materi gelap Ditemukan oleh astronom di luar angkasa Melalui pengaruh gravitasi ke objek di sekitarnya Jadi bagaimana jika materi gelap ini hanya ada di luar angkasa Di sini di bumi tidak ada materi gelap Sepertinya bukan itu jawabannya Kenapa? Karena galaksi rumah kita Bima Sakti disusun oleh 95% materi gelap Materi ini tersebar di seluruh galaksi Tata surya dapat bertahan di orbitnya mengelilingi pusat galaksi Juga dipengaruhi oleh materi gelap Edward Berbulno menghitung bahwa 45% kekuatan yang menahan tata surya Supaya bisa terus mengorbiti masakti Berasal dari materi gelap Tidak hanya itu Fristat Cefix menghitung bahwa setidaknya Miliaran materi gelap Melewati tubuh kita setiap detik Tanpa kita sadari Jadi seharusnya Materi gelap ini ada di bumi Sebelum tahun 1980-an Astronomer berharap bahwa materi gelap tidak pernah ada Jadi mereka tidak pernah serius mencarinya Setelah semakin banyak bukti Bahwa materi gelap ini harus ada Untuk menjelaskan fenomena-fenomena Mereka mulai mencari solusinya Jadi bagaimana mereka mencari solusinya Pertama Kita akan mengusulkan sebuah model Dan menghitung Apa yang bisa dipredisikan Oleh model tersebut Hal ini bisa dilakukan Dengan cara Simulasi atau analitik Kedua Kita bandingkan hasilnya Dengan hasil eksperimen Sebuah model atau teori Yang sukses dan dianggap benar Adalah yang bisa menjelaskan banyak fenomena Tapi jika ada satu saja fenomena yang tidak sesuai Antara pengamatan dan teori tidak cocok Maka teori tersebut dianggap salah Sedangnya untuk skala itu Dalam kasus materi gelap Sudah banyak pengamatan yang dilakukan Dari mulai skala galaksi Sampai dengar struktur-struktur raksasa di alam semesta Jadi teori yang kita tawarkan Harus bisa menjelaskan semua pengamatan itu Solusi pertama cukup sederhana Ada objek-objek pada galaksi Yang tidak begitu terang Sehingga tidak bisa dilihat Objek-objek ini terbuat dari materi biasa Mereka menyebutnya materi baryon Seperti gas Bitang neutron Planet Lubang hitam Dan lain-lain Kumpulan objek ini dinamakan Massive Astrophysical Compact Hollow Objects Atau Machos Pencarian dilakukan dengan efek Gravitational Lensing Ilmuwan mulai mencarinya di galaksi bimah sakti Pada awalnya mereka optimis Bahkan Kim Gris Orang yang memperkenalkan isilah Machos Mengatakan setelah ditembukannya Machos Pada tahun 1993 Beberapa orang mengira bahwa Masalah materi gelap telah terpecahkan Tapi setelah 6,7 tahun pencarian Machos hanya bertanggung jawab terhadap 8% dari seluruh materi yang hilal Di galaksi bimah sakti Karena materi gelap adalah masalah tentang gravitasi Mungkin saja gravitasi yang salah Bukan masanya yang hilang Jadi pada tahun 1982 Mordehi Milgrom Mengusungkan solusi untuk memodifikasi Teori gravitasinya Mereka menyebutnya MON Atau Modified Newtonian Dynamics Ketika pertama kali MON diperkenalkan Ia bekerja sangat baik Dalam menjelaskan fenomena Di galaksi spiral Dan galaksi ellipse Tapi seperti yang tadi aku katakan Materi gelap Tidak hanya ada di sana Semenjak ditemukannya pada tahun 1982 Banyak pengamatan Yang tidak bisa dijelaskan oleh MON Salah satu yang menarik adalah Bullet Cluster Yang dipublikasikan pada tahun 2006 Pengamatan dilakukan untuk sebuah pasangan galaksi Yang sedang bertabrakan Yang dinamakan Bullet Cluster Mereka menemukan bahwa ketika kedua galaksi menyatu Persebaran bintang dan galaksi Dengan sinar X yang dipancarkan Terlihat terpisah Seperti yang bisa kamu lihat Gambaran yang berwarna biru hingga keputihan Adalah persebaran sinar X Sedangkan garis-garis hijau Adalah sinyal gravitational lensing Artinya gravitational lensing diakibatkan oleh materi lain Bukan baryon Masih ada fisikawan yang mencoba untuk mempertahankan Machos dan MON Dengan cara memodifikasinya Seperti yang dilakukan oleh Bekenstein Teorinya dinamakan Tivis Dengan kepanjangan Tensor Vector Skalar Gravity Tiga tujuan untuk memodifikasi MON Sampai sekarang MON dan Machos masih aktif diteliti Jadi berdasarkan dua hipotesis di atas Materi gelap kemungkinan besar Bukan materi baryon Atau bukan juga diakibatkan Oleh teori gravitasinya yang salah Materi gelap seharusnya memang sebuah partikel dasar Tetapi partikel dasar Yang belum pernah kita temukan sebelumnya Oleh karena itu Sebelumnya aku mengatakan Bahwa materi gelap Adalah partikel Selain yang ada pada model standar Untuk mempermudah pencarian Ilmuwan kemudian Mengklasifikasikan jenis-jenis materi gelap Berdasarkan masanya Alasannya karena Masa dari partikel Bisa digunakan untuk mencari banyak hal Yang paling penting adalah Bagaimana perilakunya Pada setiap masa alam semesta Dan bagaimana cara mendeteksinya Pada tahun 1983 Pada konferensi Morion Dick Bond memperkenalkan istilah Hot, Warm, Cold, Dark, Matter Materi gelap panas Adalah materi gelap yang memiliki masa yang kecil Biasanya beberapa elektron volt Oleh karenanya Dia akan memiliki kecepatan Mendekati kecepatan cahaya Materi gelap dingin Adalah materi gelap yang memiliki masa Yang besar Biasanya beberapa kilo elektron volt Sampai beberapa ratus tera elektron volt Oleh karena itu Dia akan bergerak sangat lambat Materi gelap hangat adalah materi yang berada Di antara keduanya Dari klasifikasi ini Kita bisa tahu Sejarah alam semesta Jika materi gelap Ternyata disusun oleh materi gelap panas Dia akan bergerak dengan sangat cepat Dan kumpulan gas yang membentuk galaksi Tidak akan bisa terbentuk Yang terbentuk adalah kumpulan gas Yang akan membentuk kugus galaksi Jadi dalam skenario ini Struktur besar seperti kugus galaksi Akan terbentuk terlebih dahulu Baru kemudian galaksi Akibatnya Galaksi akan lebih tidak teratur Hal ini tidak sesuai dengan pengamatan Di alam semesta Galaksi lebih teratur daripada yang diprediksikan Oleh materi gelap panas Teleskop Chandra juga menemukan bahwa Galaksi-galaksi cenderung terbentuk terlebih dahulu Dan kemudian berkumpul Membentuk kugus galaksi Banyak bukti yang mengatakan bahwa materi gelap Yang disusun oleh materi gelap panas saja Tidak dapat menjelaskan struktur-struktur besar Di alam semesta Kita tidak akan membahas materi gelap hangat Untuk menyederhanakan pasifikasi Karena dalam kebanyakan kasus Materi gelap hangat dapat diklasifikasikan Ke materi gelap dingin Atau materi gelap panas Jadi kita akan langsung membahas Materi gelap dingin Materi gelap dingin memiliki kecepatan Yang jauh lebih rendah dari kecepatan cahaya Karena kecepatannya rendah Materi gelap dingin akan mudah berkumpul Akibatnya Galaksi-galaksi akan terbentuk terlebih dahulu Baru struktur-struktur yang lebih besar Terbentuk seperti gugus-gugus galaksi Materi gelap dingin adalah Kandidat materi gelap yang paling menarik Dia bisa menjelaskan banyak pengamatan Dan dia menjadi model standar Bagi kosmologi Yaitu Lambda Cold Tech Meter Ada beberapa kandidat materi gelap dingin Tapi yang paling menarik Adalah WIMS Atau Weekly Interacting Massive Particles WIMS pertama kali diperkenalkan oleh Gary Stegman dan Michael Turner Pada tahun 1984 Untuk menunjuk semua jenis partikel materi gelap Tetapi sekarang Istilah WIMS digunakan untuk partikel masif Yang hanya berinteraksi dengan gaya lemah Jadi WIMS bukan satu partikel saja WIMS adalah kumpulan partikel Yang termasuk dalam kategori ini Pertama Dia memiliki masa yang besar Kedua Dia hanya berinteraksi dengan gaya lemah Atau gaya lain yang juga lemah Ketiga Dia bukan termasuk partikel yang ada pada model standar Keempat Dia adalah partikel yang stabil Atau memiliki waktu hidup Yang setara dengan umur alam semesta Kelima Dia tidak berinteraksi dengan gaya elektromagnetik Atau gaya kuat Kenam Dia memiliki rentang masa sekitar 1 GHz Sampai 100 THz Ada banyak kandidat dari WIMS Misalnya seri Luterno Masif Neutralinus Gravitinus Dan lain-lain Tetapi untuk sekarang Tidak masalah partikel mana yang akan terbukti benar Mereka sama-sama WIMS Dan dapat ditemukan dengan cara yang sama Ini yang membuat WIMS sangat menarik Kita menyebutnya Gajah Iban WIMS Jadi begini Di awal keberadaannya Alam semesta sangat panas Partikel di dalamnya memiliki energi kinetik Yang sangat tinggi Karena masa dan energi adalah satu entitas yang sama Partikel bermasa kecil bisa menghasilkan partikel bermasa besar Jika dia memiliki energi kinetik yang cukup tinggi Akibatnya Partikel masif memiliki laju pembentukan dan pengacuran yang sama besar Sehingga jumlahnya akan tetap sama Kita menyebutnya Berada dalam kesetimbangan termal Ketika alam semesta mengalami ekspansi Energi alam semesta semakin menyebar Dan temperatur alam semesta juga menurun Ketika temperatur alam semesta lebih kecil daripada masa suatu partikel Maka dia tidak akan bisa lagi diproduksi dari partikel yang lebih ringan Dia akan terpisah dari partikel yang lain Proses ini dinamakan freeze out Jika ada partikel dengan masa sekitar 100 gigi elektron volt Dan berinteraksi hanya dengan gaya lemah Seperti WIMS Ketika dia freeze out Dia akan menghasilkan jumlah materi gelap Yang sama dengan jumlah materi gelap Yang sekarang teramati Jika WIMS terbukti ada Dia akan menjadi penghubung pertama Antara kosmologi dan fisika partikel Karena karakteristik WIMS dapat menjelaskan fenomena kosmologi Yang sebelumnya tidak diketahui asalnya Apakah ini suatu kebetulan? Mungkin saja Tapi hal ini tidak mungkin dilewatkan oleh para ilmuwan Pada model standar Ada satu jenis partikel Yang hanya berinteraksi dengan gaya lemah Yaitu neutrino Tetapi neutrino memiliki masa yang sangat kecil Kurang dari 1 elektron volt Jadi WIMS akan seperti neutrino Tapi dengan masa 100 juta kali lebih besar daripada masa neutrino Materi gelap dingin dan WIMS bukan teori yang sempurna Masih banyak masalah yang harus diselesaikan Tetapi masalah terbesar dari partikel WIMS Adalah kita belum pernah menemukannya sampai sekarang Tapi tunggu Bagaimana cara menemukan partikel ini? Kita dapat menemukannya jika kita tahu Bagaimana cara dia berinteraksi dengan materi biasa Seperti partikel pada umumnya WIMS memiliki 3 cara untuk berinteraksi Pertama kreasi Kedua anilasi Dan ketiga hamburan Kreasi artinya menciptakan materi gelap Dari partikel lebih ringan Yang ada pada model standar Anilasi adalah kebalikan dari kreasi Partikel materi gelap Akan berubah menjadi partikel model standar Sedangkan hamburan adalah ketika partikel materi gelap Memberikan sebagian energinya Ke partikel pada model standar Eksperimen WIMS dengan interaksi kreasi Adalah partikel collider Contoh eksperimen terbesar yang melakukan ini Adalah large hardened collider Tapi sampai sekarang Kita belum pernah menemukan partikel materi gelap manapun Padahal Tentang energi yang bisa dicapai oleh LAC Sudah cukup tinggi Yaitu 13,6 Tera electron volt Jadi jika memang ada materi gelap Dengan masa beberapa ratus GF Harusnya sudah terdeteksi Jika memang ada Oke itu masalah yang lain Kita lanjut dulu WIMS mungkin juga dapat dideteksi Ketika dia mengalami anilasi Pada tempat-tempat dengan konsentrasi yang tinggi Dimana proses ini diharapkan lebih sering terjadi Contohnya adalah pada pusat galaksi Eksperimen yang melakukan ini adalah magic telescope Proses deteksi ini Dinamakan proses deteksi tidak langsung Tapi sampai sekarang Kita juga belum pernah menemukan materi gelap Dengan metode ini Metode ketiga adalah dengan amburan Terkadang partikel materi gelap Berinteraksi dengan partikel model standar Dan memberikan sebagian energinya Ke partikel model standar Kemudian partikel model standar akan bergerak Dan kita dapat mendeteksi gerakannya Proses seperti ini dinamakan Proses deteksi langsung Eksperimen paling sensitif untuk mencari materi gelap WIMS secara langsung Adalah Lux Zeppelin Lux Zeppelin pada awalnya adalah dua eksperimen yang berbeda Yaitu Lux Kepanjangan dari Large Underground Xenon Experiment Dan Zeppelin Atau Zone Proposional Scintillation in Liquid Noble Gases Kedua kelompok digabungkan pada tahun 2012 Lux telah melakukan eksperimen sendiri sebanyak satu kali Pada tahun 2009 sampai 2016 Menggunakan 368 kg xenon cair Zeppelin telah melakukan eksperimen sendiri Sebanyak tiga kali Pada tahun 1990-an Dengan menggunakan 30 kg xenon cair Seperti kurang lebih 50 eksperimen lainnya Yang dilakukan dengan berbagai metode Lux dan Zeppelin pun Belum pernah mendeteksi keberadaan materi gelap Alasan kenapa kelompok eksperimen Lux dan Zeppelin digabungkan Adalah untuk membuat eksperimen yang jauh lebih besar dan sensitif Hal ini bisa dilakukan Karena Lux dan Zeppelin Menggunakan metode deteksi yang sama Mari kita dalami bagaimana cara Lux dan Zeppelin mendeteksi WIMS Lux dan Zeppelin adalah eksperimen yang melibatkan 35 institusi Yang berasal dari Amerika Serikat, Britannia Raya, Portugal, dan Korea Selatan Lokasinya ada di Sunfort Underground Research Facility Di negara bagian Dakota Selatan Dan dikelola oleh Kaburatorium Lawrence Berkeley Fasilitas eksperimen ini berada pada kedalaman 1478 meter di bawah tanah Begini alasannya Dunia nyata sangat-sangat kompleks Banyak interaksi terjadi dari sumber-sumber yang tidak kita inginkan Ketika ilmuwan melakukan eksperimen seperti ini Hal yang paling penting yang harus dilakukan adalah memastikan sumber dari sinyal yang ditangkap Dengan kata lain, membedakan antara sinyal latar dan sinyal dari materi gelap Situasi ini diperparah karena materi gelap sangat-sangat lemah berinteraksi dengan partikel model standar Akibatnya partikel model standar akan lebih sering berinteraksi dengan partikel yang lain yang memiliki probabilitas lebih tinggi Sinyal latar yang paling mengganggu tentu saja radiasi yang berasal dari luar angkasa alias radiasi kosmik Oleh karena itu, untuk mengurangi gangguan dari radiasi kosmik Detektor diletakkan jauh di dalam tanah Karena tanah dan air di atasnya akan menjadi pelindung alami bagi detektor Inti dari detektor ini adalah xenon cair Xenon dipilih karena beberapa alasan Pertama, dia adalah gas ideal Jadi tidak perlu berikatan dengan unsur lain untuk bisa stabil Akibatnya xenon bisa diperoleh dengan kemurnian yang sangat tinggi Kedua, xenon memiliki kerapatan yang tinggi Artinya ketika materi gelap melewati xenon cair Akan lebih sering bertemu dengan xenon dibandingkan dengan partikel dengan kerapatan yang rendah Ketiga, sebagian besar isotop xenon adalah unsur yang stabil Jadi xenonnya sendiri tidak akan banyak memberikan sinyal latar ke detektor Walaupun masih ada isotop xenon yang akan memberikan gangguan ke detektor Xenon cair yang digunakan dalam eksperimen ini sebanyak 10 ton Sekitar 30 kali lebih banyak daripada yang digunakan oleh Luke sebelumnya Pada bagian atas tangki juga terdapat xenon dalam bentuk gas Yang dapat berpendar ketika terkena elektron bebas Walaupun sudah berada di dalam tanah dan terlindungi oleh sebagian besar radiasi kosmik Masih ada sinyal latar yang bisa mengganggu Seperti unsur radioaktif yang secara alami ada di dalam tanah Jadi ada 4 pelindung tambahan Pertama, hanya 80% bagian dalam dari xenon yang akan digunakan sebagai detektor Bagian 20% yang lain yang bagian luar akan digunakan sebagai pelindung dari sinyal latar Di luar itu ditambahkan lagi lapisan xenon yang dinamakan kulit xenon Yang akan melindungi detektor bagian dalam dari sinar gamma dan neutron Tangki xenon ini dilapisi lagi oleh 27 ton cairan gardolinium Yang akan mendeteksi jika ada neutron yang mencoba masuk ke dalam detektor Terakhir dilapisi oleh air sebanyak 238 ton Keempat pelindung ini juga diberikan detektor Yaitu foto multiplayer tube atau PMT Yang akan mendeteksi jika terjadi interaksi dengannya Dengan pelindung yang berlapis-lapis Bisa dipastikan bahwa sinyal latar yang akan masuk ke dalam detektor Akan salah sedikit Dengan begitu kita akan dengan mudah membedakan sinyal dari materi gelap Begini cara mereka membedakan antara sinyal dari WIMS dan sinyal pada latar Ketika sinyal terdeteksi namun juga terdeteksi pada bagian kulit xenon Kedolinium pada air Atau pada 20% terluar dari cairan xenon Maka bisa dipastikan bahwa itu bukan sinyal dari WIMS Setelah itu mereka mengkarakterisasi sinyal yang masuk Berdasarkan tipe sinyal yang dideteksi oleh PMT Karena interaksi yang berbeda akan menghasilkan tipe sinyal yang berbeda pula Eksperimen ini dapat mendeteksi partikel WIMS Dengan masa lebih dari 9 giga elektron volt Jadi partikel WIMS dengan masa kurang dari itu tidak akan bisa terdeteksi Oke sekarang apa yang terjadi jika partikel WIMS masuk ke dalam cairan xenon Sebagian besar tidak akan terjadi apa-apa Tapi terkadang partikel WIMS akan menabrak inti atom dari xenon Ketika hal itu terjadi xenon akan melepaskan cahaya ultraviolet dan elektron Cahaya akan ditangkap oleh PMT sebanyak 494 buak Yang disimpan pada bagian atas dan bawah tangki Mereka menyebutnya dengan sinyal S1 Di dalam detektor diberikan medan listrik Sehingga elektron yang dilepaskan oleh xenon Akan bergerak ke atas hingga akhirnya mengenai gas xenon dan berpendara juga Dan akan ditangkap cahayanya oleh PMT Mereka menyebutnya dengan sinyal S2 Dengan menghitung selang waktu antara sinyal S1 dan S2 Mereka bisa mengetahui posisi interaksi terjadi secara 3 dimensi Dengan detektor yang begitu besar dan kompleks Berapa banyak sinyal WIMS yang mungkin bisa terdeteksi Jangan kaget McKinsey menghitung dengan kekuatan penuh dan waktu deteksi 1000 hari Hanya 2,37 kali interaksi WIMS akan terjadi di dalam detektor Sangat-sangat kecil Eksperimen pertama berlangsung dari tanggal 23 Desember 2021 Sampai 11 Mei 2022 Total waktu detektor aktif melakukan deteksi hanya 60 hari Selama itu mereka mendeteksi 333 buah sinyal Apakah akhirnya kita menemukan materi gelap? Oke, mari kita lihat datanya 222 sinyal berasal dari peluruan beta 27,2 sinyal berasal dari neutrino 9,2 berasal dari xenon 127 5,2 berasal dari xenon 124 15,2 berasal dari xenon 136 0,15 berasal dari boron 1,2 berasal dari ketidak sengajaan Dan 52,25 berasal dari argon 137 Terakhir ada 0 dari WIMS Ya, pada percobaan pertama Mereka tidak menemukan keberadaan materi gelap Khususnya WIMS Tapi tenang saja Hasilnya tidak sia-sia Bahkan percobaan ini dianggap berhasil Kenapa? Percobaan ini memastikan bahwa detektor bekerja dengan baik Dan dapat digunakan untuk waktu deteksi selama 1000 hari Waktu yang memang sudah direncanakan sebelumnya Ekspektasi materi gelap dengan masa 9 GHz Tronvolt yang bisa terdeteksi pada eksperimen kali ini Juga memang tidak ada Jadi hasilnya konsisten Bahwa hanya ada sinyal latar yang muncul pada eksperimen ini Dan yang paling penting adalah grafik ini Grafik ini menunjukkan batasan dari materi gelap yang dapat diteliti oleh fisikawan teori Ketika membuat teori partikelnya Fisikawan teori bisa membuat grafik yang sama Yaitu antara massa dan tampang letang reaksi Jika teori yang mereka buat Gerisnya berada di dalam daerah berwarna hijau atau kuning Maka teorinya masih ada kesempatan untuk benar Tenang, ini juga masih percobaan pertama Eksperimen Luke Zeppelin akan berjalan lagi Dengan waktu deteksi selama 1000 hari Atau sekitar 3-5 tahun Mencari materi gelap adalah tugas yang sangat sulit Setiap eksperimen bisa memberikan harapan Tetapi juga bisa memberikan keputusasaan Hasil eksperimen Luke Zeppelin yang pertama Tidak berhasil mendeteksi materi gelap Tetapi juga tidak mematahkan semangat para ilmuwan Keberhasilan kita dalam menyelesaikan masalah ini Bergantung kepada seberapa kuat kita untuk tidak pantang menyerah Walaupun kita tahu bahwa ada kemungkinan Kita tidak akan pernah menemukannya Terima kasih sudah menonton sampai akhir Sampai jumpa di lain waktu di semestamu